Keberadaan Cristiano Ronaldo di Al-Nasar menjadi perhatian sekaligus menipu lawan Seperti yang tampak pada laga melawan Al-Etipak Ya debut perdana Ronaldo bersama Al-Nasar sungguh luar biasa Dimana CR7 tampil camik dan selalu mengobrak abrik pertahanan Al-Etipak Bahkan ketika Ronaldo memegang bola sampai 4 pemain Etipak yang harus menjaganya Ronaldo menjalankan debut berkostum Al-Nasar pada laga melawan Etipak di stadion ML Sulpak Ria dini hari tadi Pada laga ini Ronaldo menjadi kapten dan menempati posisi penyerang tunggal dengan formasi 4-2-3-1 Yang digunakan pelatih Rudy Garcia Berkat hadirnya seorang Ronaldo di stadion ML Sulpak, stadion penuh dihadiri penggemar CR7 Yang meski mantan pemain MU itu gagal mencetak gol dalam laga debut di Al-Nasar Kendati demikian Ronaldo memiliki peran penting dalam terciptanya gol kemenangan Al-Nasar Umpan Abdul Majid dari sisi kiri dituntaskan dengan baik oleh pemain belajar Anderson Taliska Tanpa pengawalan berarti, Taliska dengan mudah mengerahkan bola masuk ke gawang Keeper Etipak, Paulo Piktor pun tak bisa bereaksi apapun Al-Nasar unggul 1-0 pada pertandingan ini Ada andil besar Ronaldo dalam gol tersebut Ronaldo yang berlari dari belakang dan turut berupaya menyebut umpan Al-Sulaihim Justru mendapat kawalan dari dua pemain lawan Dua back tengah Etipak saat Al-Mosa dan Marcel pun tertipu dengan kehadiran Ronaldo Sehingga Taliska bisa melakukan penyelesaian akhir tanpa kesulitan Ronaldo pantas diwaspadai dalam bola-bola silang Karena kemampuan loncatan yang tinggi dan memiliki pengalaman bermain di level teratas sepak bola dunia Ronaldo bermain 90 menit dalam laga debut di Arab Saudi Ada sederet peluang yang dimiliki Ronaldo Baik dari tendangan kerasnya, namun tidak ada satupun yang berbuah gol Pemain 37 tahun itu juga punya Kens mengirim asis Namun penyelesaian akhir Abdul Rahman Garib tak bisa membuat gua bersarang di gawang lawan Hingga peluit berakhir Al-Nasar meraih kemenangan dengan skor 1-0 Kini Al-Nasar menempati punca klasemen sementara atas hasil positif tersebut Di laga selanjutnya, Al-Nasar akan menghadapi Al-Itihad pada 27 Januari mendatang Pukul 1.00 dini hari nanti Itihad sendiri berada di posisi 3 klasemen Liga Arab Saudi Menarik dinantikan Kipra seorang Ronaldo di laga selanjutnya Al-Nasar berada di laga selanjutnya